Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dikamu Zalifah saya dari kelas 4E semester 4 dari D3 Teknik Informatika saya Absen 19 dengan name 3202216130 nah pada hari ini saya akan menjelaskan dasar-dasar bahasa pemrograman dan juga Flutter menggunakan Visual Studio Code dan juga beberapa extension dan lainnya baiklah mari kita mulai saja nah jadi disini ada kita ketahui dulu apa itu Flutter dan apa bedanya dengan UI Toolkit yang lain untuk menjadi pengembang aplikasi Flutter Anda hanya perlu mengingat ini Flutter dibuat agar berfungsi untuk perangkat apapun dengan layar dan berfungsi dengan iOS dan Android web dan desktop MacMindos dan Ubuntu bahkan melukung TWA yang kedua menyiapkan Flutter Flutter relatif mudah diatur dan bergantung pada OS apa yang Anda gunakan nah Flutter sebelum Dart adalah karena ketika Anda menginstal Flutter Anda juga menginstal Dart dan meskipun Anda dapat menginstal Dart secara terpisah itu akan menjadi langkah yang tidak perlu Flutter akan memutuskan versi Dart mana yang akan digunakan jadi menginstal versi Dart yang berbeda juga akan ambigu setelah Anda mengunduh dan membuka Flutter Anda akan melihat sesuatu seperti ini saat menjalankan perintah Flutter di konsol nah kemarin saya sudah mengunduh Flutter di Cendel Common Prom nah memang ada muncul seperti ini welcome to Flutter dan ya begini jika Anda baru mengenal mobile device masyarakat Anda akan mengunduh Xcode dan Android Studio nah Android Studio itu juga peneran tambahannya untuk peran dukung juga kayak ada yang lain juga selain itu tapi kita akan menjalankannya di Visual Studio Code nah untuk tutorial Flutter ini kita dengan berapa langkah di permuka konsol terkenal CMD nah sepertinya saya bilang kemarin saya mengunduh Flutternya memang di Common Prom dan kalau sudah terinstall maka dia akan muncul tampilan seperti ini welcome to Flutter seperti itu nah ini adalah tampilan seperti ya ini yang akan muncul nanti kalau kita sudah menjalankan aplikasinya widget stateless dan versus stateless widget nah statful dan stateless widget jadi itu ada dua widget dan yang ada dua jenis stateless dan statful widget ya jadi stateless widget itu adalah widget yang statusnya tidak berubah seperti tombol atau gambar seperti namanya statusnya tidak berubah saat tindakan dilakukan di layar nah saat widget perlu menahan beberapa status seperti halaman saat ini di page view tab yang saat ini dipilih di sebuah bottom navigation bar widget statful adalah pilihan yang tepat untuk dibuat nah statful widget dapat menahan status widget saat ini daripada menggunakan widget untuk membangun method statful widget memiliki stat untuk build metode yang terpanggil setiap kali kita secara eksplisit memanggil stat-stat nah total tag di flutter widget seperti baris, kolom dan kisi ya hadir dengan rangkaian widget dasar yang kuat seperti text column, row stack dan container nah kira-kira ini tampilan seperti ini widget interaktif desain aplikasi oke ini saya belum sampai disini tapi kira-kira seperti itulah dasar-dasar dari flutter dan juga dirt oke nah ini adalah kemarin yang sudah dilakukan minggu lalu boleh saya jalankan dulu disini saya menjalankannya menggunakan edge web browser web browser nya chrome edge kalau gak salah gak memakan waktu sedikit lama nah ini dia ini punya saya dia akan lari ke halaman local post 6192 post 25 nah ini gambarnya belum saya ganti mau saya ganti oke nah jadi saya akan melanjutkan penjelasan bagaimana yaitu tentang flutter scaffold flutter scaffold adalah widget yang berfungsi untuk menyediakan framework yang mengimplementasikan struktur tata letak visual desain material dasar dari aplikasi flutter scaffold scaffold flutter menyediakan API untuk menampilkan drawer drawer snakebar dan lembaran bawah nah ini ada definisi dari scaffold scaffold adalah kelas dalam flutter yang menyediakan banyak widget atau kita dapat mengatakan API seperti drawer snakebar button navigation bar floating action button upbar dan lain lain scaffold akan memperluas atau menempati seluruh layar perangkat itu akan menempati ruang yang tersedia scaffold akan memberikan kerangka kerja untuk menerapkan tata letak desain bahan dasar dari aplikasi nah ini bisa dilihat penjelasan mengenai flutter scaffold ini ada link websitenya sudah lengkap nah ini juga ada selanjutnya penjelasan tentang detail properties di atas ada upbar dan body tidak ada aplikasi scaffold yang lengkap tanpa menggunakan keduanya karena mereka adalah widget minimum yang perlu digunakan untuk membuat desain bahan minimal nah nah ini ada contoh upbar di bawah ini di kode yang kemarin kita buat juga ada mini upbar body nah ini scaffold menampilkan menampilkan image 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 dari url menghandle respon klik pada widget button oke mari kita ke next step selanjutnya baik tadi kita sudah menjelaskan langkah-langkah eh yang pertama itu memahami dasar-dasar bahasa pemrogram mendert lalu yang kedua membuat aplikasi flutter yang menerapkan widget scaffold abar raise button dan text sudah saya jelaskan juga nah yang ketiga yaitu bagaimana menampilkan image dari url dan menghandle respon klik pada widget button nah jadi untuk menampilkan gambar dari url di flutter anda dapat menggunakan widget image network nah disini ada yang namanya image network nah ini bisa kita ambil aja linknya dari mana misalnya terserah dari gambar yang mau kita ambil gambarnya bebas enggak tentu juga nah jadi kalau sudah ini widget memungkinkan anda untuk menampilkan gambar dari alamat url yang diberikan nah jadi seperti itu jadi kalian tinggal kita bisa langsung masukkan link gambarnya ini untuk ukuran gambarnya juga nah kalau sudah maka yang selanjut langkah selanjutnya itu memberikan aksi pada tombol button klik ya klik button misalnya kalau kita klik buttonnya maka dia akan ada kayak dialog gitu merespon aksi klik pada button menghandle respon klik pada widget button nah misalnya kayak gini dia ada kayak ada dialognya jadi kalau misalnya kita klik dia bisa muncul dialog kayak gini nah di close bisa nah caranya itu ada caranya akan saya yang saya jelaskan ke step selanjutnya nah jadi sebelum masuk ke step yaitu menambah aksi pada tombol button nah jadi kita perlu yang namanya tentu saja perlu yang namanya untuk kode yang untuk menambah button nah disini ada namanya elevated button ada child on press nah text-nya contact us yang kayak disini contact us ini text-nya nah compress true nah jadi itu adalah kode untuk menambah button nah belum termasuk ke bagaimana memberikan aksi pada button contact us itu nah kalau untuk menampilkan dialog tadi yang seperti ini nah dia akan muncul dialog kayak gini kita perlu yang namanya menampilkan alert dialog saat button di klik nah untuk menampilkan alert dialog membutuhkan beberapa langkah buat sebuah void method dengan menerima parameter bullet context nah disini ada ya di void context as nah ini dia bullet context show dialog nah ini seperti yang pernah saya pelajari juga dulu di bahasa pemrograman java ada yang namanya show dialog juga nah bedanya di java itu dia menggunakan bahasa eh java dia menggunakan form gitu jframe jframe jadi dia show jdialog gitu nah ini bedanya sepertinya lebih simple di bahasa pemrograman dart nah ini buat sebuah void method dengan yang menerima parameter with context buat sebuah method dalam method pada langkah 1 misalkan show dialog setting context setting builder kembalikan property alert dialog setting property alert dialog nah ini contoh code show dialog di dalam void contact as ini sudah saya tambahkan tadi nah ini dia text button widget alert dialog oke lalu ubah method mainnya menjadi void main run app material app home my app sudah saya ubah tadi ubah property on press pada elephant button menjadi elephant button child text contact as on press context as context nah kalau sudah hasilnya akan seperti ini yang tadi saya tunjukkan kalau di klik buttonnya dia akan muncul dialog seperti ini nah bisa kita close juga nah kira-kira seperti itu dan sepertinya semua stepnya sudah kita selesaikan lebih kurangnya saya mohon maaf untuk video kali ini saya saya kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan wabilahi taufiq wali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh